Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi seputar banjir di mana sejumlah titik di kawasan perbatasan Kejamatan Jagoy, Babang, Kabupaten Bengkayang masih terendam banjir terutama jalur akses Jalan Nasional saat ini. Sementara banjir di sejumlah lokasi lainnya di Kejamatan Serupa mulai surut. Sejumlah titik di kawasan perbatasan RI Malaysia Kejamatan Jagoy, Babang saat ini masih terendam banjir. Banjir juga merendam beberapa titik akses nasional di Kejamatan Jagoy, Babang seperti Jalur Nasional Penghubung Jagoy, Babang ke arah Aruk, Pos PLBN untuk mengakses jalur nasional warga yang hendak melintas di Bantu Pelampung. Warga yang terdampak banjir memilih tetap bertahan di rumah masing-masing. Sebagian warga terkena banjir sudah mendapat distribusi bantuan pemerintah berupa sembako kebutuhan pokok lainnya. Kapolsek Jagoy, Babang AKP Dhani mengatakan, hingga 2 Maret 2023, banjir yang terjadi di wilayah perbatasan dipastikan tidak ada laporan korban jiwa, namun warga di Bautetap waspada. Busun Pareh, Desa Semunying, tinggian air masih 1 meter, mungkin akan bertahan 1 atau 2 hari ini, sementara warga menyeberang dibantu dengan alat seadanya. Bagi warga yang akan menuju Aruk dari arah Jagoy, Babang, mungkin dalam 2 hari ini belum bisa dilewati kendaraan. Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang, Dwi Berta, memprediksi dalam beberapa waktu ke depan, curah hujan dengan intensitas sedang dan tinggi Kabupaten Bengkayang masih akan terjadi. Terima kasih. Terima kasih.